Halo, jumpa lagi di channel Youtube Rosy Meilani. Bila sebelumnya saya mengupload video-video tentang diaspora Indonesia di Inggris dengan berbagai pekerjaannya dan ceritanya masing-masing, segmen kali ini saya akan berbicara dengan Mas Doni. Jadi Mas Doni ini ada protokol dan konsuler KBRI Indonesia di London. Begitu ya? Betul. KBRI bersama dengan BNI, juga Kementerian Keuangan, nanti Sabtu, ada sebuah acara, tapi kita minta bocorannya sedikit nih Mas, katanya nanti itu acaranya adalah ngobrol santai tentang manfaat KMILN dan diaspora bonds bagi diaspora Indonesia dan Irlandia. Tapi saya ingin tahu nih Mas, KMILN itu apa sih Mas? Terima kasih Tia Rosy. Jadi ini ceritanya unofficial ini ya, teaser ya, untuk rencana teaser. Jadi nanti untuk lengkapnya tentunya kami mengundang warga negara Indonesia yang ada di UK dan Irlandia untuk turut dapat menyaksikan, ngobrol santai KBRI London dan juga ada beberapa narasumber dari Jakarta, Jakarta, dari Tanah Air, terkait kartu masyarakat Indonesia luar negeri dan juga diaspora bonds bagi diaspora yang berdomisili di UK dan Irlandia. Jadi kegiatan ini adalah kerjasama antara KBRI London, Kementerian Keuangan, dan Bank BNI di Tanah Air. Nah, untuk bicara tentang diaspora bondsnya sendiri, memang ini menjadi portfolio-nya Kementerian Keuangan dan kolega kami di fungsi ekonomi dan serta Bank BNI. Namun, apa yang menjadi tugas kami di protokol konsuler lebih ke sosialisasi mengenai KMILN-nya ini, Terosi. Oke. Seberapa pentingnya kita punya KMILN ini? Oke. Jadi, KMILN ini adalah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah RI sejak tahun 2017 melalui payung hukum Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2017. Jadi, fungsi KMILN ini sifatnya seperti pengganti KTP bagi warga negara Indonesia yang sudah berdomisili di luar negeri lebih dari 2 tahun. Nah, bagi warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang sesuai dengan Perpres tahun 76 tahun 2017 tersebut dan juga sesuai Undang-Undang Imigrasi tahun 2011 yang mengklasterkan kategori diaspora itu salah satunya adalah warga negara asing ex-WNI, warga negara asing anak mantan WNI, dan juga warga negara asing yang orang tua kandungnya adalah WNI dapat memperoleh fasilitas kemudahan-kemudahan di tanah air. Dalam hal ini, kalau untuk WNI-nya, kemudahan ini contohnya adalah dapat membuka rekening di bank umum, kemudian dapat memiliki properti di Indonesia, atau memiliki badan usaha di Indonesia. Nah, sementara kalau untuk fasilitas pemegang KMILN untuk orang asing, sementara fasilitas-fasilitas di atas masih tengah dibahas oleh pemerintah Indonesia dan masih disesuaikan dengan peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tadi saya bicara pengganti KTP. Jadi kalau KTP itu kan nature-nya kartu tanda penduduk untuk WNI yang berdomisili di Indonesia. Sementara kalau untuk di luar negeri itu kan, warga negara Indonesia misalkan tidak memegang KTP lagi, tapi memegangnya paspor. Nah, sementara kalau WNI yang memegang paspor tersebut tidak memiliki KTP pada saat datang ke Indonesia, terkadang memiliki kendala untuk membuka rekening bank di Indonesia. Nah, itu bisa disiasati dengan adanya kehadiran KMILN ini, teh. Jadi kalau untuk membuka bank, memiliki properti, KMILN ini hadir untuk memberikan kemudahan fasilitas tersebut karena payung hukumnya adalah peraturan presiden. Sehingga KMILN ini memang untuk diaspora Indonesia di luar negeri sifatnya sebagai substitusi atau pengganti dari KTP itu, teh. Begitu. Jadi secara umum in a nutshell itu fungsi fasilitas yang dapat diperoleh dari KMILN. Tentunya untuk memperoleh KMILN itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang nanti kami dapat sampaikan di sosialisasi hari Sabtu nanti. Berbeda syaratnya bagi yang WNI murni dan juga berbeda bagi yang WNA mantan WNI. Kurang lebih overview-nya seperti itu, teh, Mangga. Nah, jadi gini ya buat teman-teman nanti catat tanggalnya acaranya itu jam tanggal 11 Juli 2020 jam 10 sampai dengan jam 12 waktu Inggris tentunya ya. Jadi, selain pembicaranya ada Mas Doni, tapi di perjalanan tertulisnya Maradona Runtukahu dipanggilnya Mas Doni saja. Siap, betul. Kemudian ada juga orang BNI yang mungkin nanti akan ada hubungannya ngeling antara KMILN dengan untuk bisa memiliki diaspora bond. Atau apa tadi? Gak boleh ada bocorannya dulu tentang ini nanti dulu. Siap. Satu nuhun ya Mas Doni, informasinya jadi buat penonton channel Youtube Rosy Melani yang khususnya di Inggris yang mau mengetahui tentang KMILN nanti bisa merampak di acara Zoom, bisa informasinya lihat di sosial medianya KBRI London. Sebentar Mas, kalau KMILN ini hanya berlaku di Indonesia atau di semua negara-negara juga berlaku? Di Indonesia, teh. Tapi semua perwakilan RI bisa diajukan melalui perwakilan yang terakreditasi terhadap negara tersebut. Oke, jadi kalau misalnya teman saya ada yang di Finlandia, ada yang di Jerman, di Paris, di manapun, ini udah berlaku untuk semua warga negara masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri gitu? Tepat sekali, teh. Oh, oke. Yaudah deh, nanti saya mau stay tune hari Sabtu ya. Siap. Hatur nuhun ya Mas Doni, informasinya. Kalian sulna, hatur nuhun, teh Rosy, maga, bye-bye. Sami-sami. 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 Terima kasih.